Sabuk gencana jilid tujuh. Sewaktu kaki depan sedang melangkah ke dalam kebun bunga itulah, dari kedua belah samping merkumandang datang suara sapaan yang merdu dan halus. Selamat pagi suhu selamat pagi loo ciampo ee. Teguran yang mendadak dan di luar dugaan ini hampir saja membuat bongsan Yen Su menjerit kaget, sinar matanya segera menyapu ke arah mana berasalnya suara tersebut. Tampaklah semua anak muda hampir boleh dikata telah berkumpul semua di sana. Tidak terasa lagi ia menyemburkan segelung asap huncuenya yang hitam dan tebal lalu tertawa terbahak dua. Ha ha ha, benar dua gelombang belakang sungai Tiang Kang mendorong gelombang di depannya, ia berseru. Bukan saja ilmu silat aku si orang tua ketinggalan jauh, bahkan dalam acara bangun pagi pun aku masih tak bisa menangkan diri kalian. Ya 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 agaknya sudah pantas. Bagaiku untuk mendaftarkan diri pada perkumpulan orang dua tak berguna. Kepulan asap huncuenya menggulung sekelompok demi sekelompok tiada berputusan di tengah udara, asap hitam mana segera mengumpul jadi satu dan melayang ke sana kemari terhembus angin, lagaknya bagaikan naga sakti yang bergerak sambil pentangkan cakarnya, lama sekali tidak mau juga buyar. Bagi Gong Yew, pemandangan semacam itu sudah terbiasa baginya dan ia tidak merasa heran, tapi buat Ha O Tian Heng, Pui Hong, Tong Hong Beng Kyo, Ling, Lan, Cui, Giyok Empat Dayang beserta Li Wan Hyang peristiwa ini mencengangkan hati mereka sampai dua beberapa orang itu berdiri milang gerog dua. Nonawan Hyang tahun ini baru berusia 14 tahun, meski masih muda wajahnya sudah kelihatan begitu cantik, manis dan menawan hati. Dialah putri tunggal dari Cian Leong Po Chuli Kieh Wieseng, ketua benteng dari benteng Cian Leong. Sejak kecil gadis ini sudah disayang dimanja orang tuanya, tidak aneh kalau semenjak kecil pula ia sudah dididik dasar dua ilmu silat aliran Kun Lun Pei. Bocah perempuan ini dasarnya cerdik, rajin dan berbakat, apa yang diajarkan sebentar saja sudah dikuasai dengan hapal, hampir seluruh ilmu silat yang dimiliki Li. Kieh Wieseng telah diwariskan semua kepadanya, apa yang kurang baginya ialah latihan yang lebih giat serta pengalaman dalam menghadapi musuh. Nona Cilik ini belum pernah menyaksikan pemandangan seaneh ini, dasar usianya masih muda, sifat kekanak duaannya belum hilang, tak tertahan lagi ia bertepuk tangan sambil berteriak. Bagus, bagus sungguh menyenangkan Ye U Lo O Chiam Poe, ayoh sekali lagi, ayoh sekali lagi. Permintaan ini seketika membuat si kakek Hun Chue dari Gunung Bongsan jadi merasa serba salah, bukannya ia tak bisa mengepulkan asap Hun Chue lagi, melainkan bila ia berbuat demikian maka martabatnya bakal turun di mata kawanan muda-mudi ini. Maka dari itu ia cuma tersenyum dan tidak ambil peduli seruan tersebut. Menjumpai si kakek Hun Chue dari Gunung Bongsan menampik permintaannya, Nona Li Wan Hyang segera cemberut wajahnya yang bulat telur memancarkan rasa kecewa yang bukan kepalang. Gong Ye U yang berada di sisi gadis itu jadi tidak tega, segera ia memohon. Suhu, memandang di atas wajah Wan Hyang muai-muai, bermainlah sekali lagi. Menyaksikan murid kesayangannya begitu akur dan sayang terhadap Li Wan Hyang, hati Bongsan Yan Surada bergerak, ia pun segera berubah pikiran, katanya. Baiklah harap kalian suka menyaksikan aku orang tua bermain kepulan asap sekali. Sembari bicara ia cekal Hun Chue-nya lantas dihisap beberapa kali, setelah itu menutup bibirnya kemudian. Secara tiba dua dipentang dan menyembur keluar dua gulung asap lingkaran yang melayang secara berantai. Terhempas oleh goncangan udara, lingkaran asap tadi lambat dua berubah bentuk sehingga akhirnya terwujurlah dua gulung asap berbentuk jantung hati yang mengalun, melayang dan berserap di tengah udara. Gong Ye Wu dan Li Wan Hyang saling berpandangan sekejap, air muka mereka berdua berubah merah pada menahan jengah, kepala tertunduk rendah dua seakan dua takut dijumpai orang. Padahal dalam kenyataan mereka pun tak usah khawatir, sebab pada saat ini air muka si sastrawan berbaju biru hao o Tian Heng, Pui Hang maupun Nona Tong Hong Beng Cu pun telah berubah merah jengah, mereka merasa malu dan kikuk sekali. Menjumpai tindak tanduk anak muda itu, si kakek Hun Cue dari Gunung Bong San merasa geli di dalam hati, pikirnya. Aai, kalian anak dua muda agaknya sudah terjaring semua dalam soal cinta asmara. Terbayang kembali kisah sedih yang menimpa dirinya dalam soal asmara, kakek tua ini menghela napas panjang sekonyong dua. Dari luar pintu kebun bunga berkumandang datang suara seruan seseorang dengan suara yang serak lagi tua. Yehutai Hiyap, sepanjang masakah selalu riang gembira, persoalan apa yang membuat kau menghela napas apakah disebabkan aku yang jadi tuan rumah tak bisa melayani tetamunya dengan baik. Sungguh luar biasa baru saja suara tersebut berkumandang, manusianya telah sampai, tampaklah sesosok bayangan manusia yang tinggi besar dalam sekejap metel telah berdiri di hadapannya. Tong Hong Bengko merasa kagum, walaupun ia tahu Cian Leong Po Cu Li Kia Huiye adalah salah satu di antara tiga jago pedang bulim Sem To A Kiam Hiyap yang menjagoi bulim dewasa ini, tak disangka kecuali dalam ilmu pedang, ilmu meringankan tubuhnya pun sangat luar biasa, ia bersorak dalam hati dan memandang tertegun. Dalam pada itu si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San telah tertawa terbahak-bahak. Hahaha Po Cu, menurut aku, kau lah yang terlalu sungkan barusan Siao Teh menghela napas, hal ini disebabkan. Bicara sampai di situ ia lantas menuding ke arah Gong Ye Usraya melanjutkan. Yeaa, tidak bukan tidak lain memikirkan bocah cilik yang sama sekali tak berbakat ini. Cian Leong Po Cu sadar bahwasannya si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San ini sudah terbiasa berkelakar serta bicara senak sendiri, meski berada di hadapan anak muridnya sendiri tak pernah ia membedakan mana yang tua dan mana yang muda maka terhadap ucapannya ia tidak ambil gubris. Sebaliknya dalam pendengaran sepasang muda-mudi itu, ucapan tersebut mendapatkan tanggapan lain, mereka masih mengirasi orang tua ini sudah berhasil mengetahui rahasia hati mereka, merah padamlah selembar wajah kedua orang itu. Lain halnya dengan Nona Pui Hong, ia merasa tabiat Gong Ye U amat jujur, polos dan rajin ia tak tahu dalam bagian manakah dari pemuda tersebut yang tidak memuaskan gurunya, dari samping ia lantas menghibur. Ye Ucian Pue, tabiat maupun bakat Gong Xiao Hiap amat bagus, murid sebagus ini kenapa kau katakan tidak baik? Baru saja ucapan tersebut diutarakan keluar, kembali terdengar suara yang serak tua bergema datang. Siapa bilang bocah itu tidak berbakat serahkan saja kepada aku. Suara itu meski kedengaran sangat halus lagi lembut, namun nyata dan jelas sekali, agaknya suara tersebut dipancarkan datang dari suatu tempat beberapa li jauhnya dari situ. Sementara semua orang yang hadir dalam kalangan merasa kaget bercampur heran, sambil kerutkan sepasang alisnya si sastrawan berbaju biru H.O.O. Tian Heng sudah berkata, Ah ah ah, suhu dia orang tua telah datang. Belum sirap suara itu, dari arah yang berlawanan kembali bergema datang suara pembicaraan yang halus tapi nyaring, agaknya suara tersebut jauh lebih tinggi nadanya daripada suara pertama tadi, sambil tertawa terdengar orang itu berkata, Hei, pedagang perut gede, barang itu siang dua sudah kupesan duluan kau tak boleh berebutan barang dagangan dengan diriku lo. Pui Hang merasa suara orang itu sangat dikenal olehnya, dengan alis melentik dan nada kegirangan ia lantas berseru, Engko H.O.O., guruku pun telah datang. Bongsan Yensu atau si kakek Hun Chuei dari gunung Bongsan merasa tidak puas dengan tingkah laku para anak muda yang begitu cepat terlibat dalam soal asmara, tapi mendapat kunjungan dari dua orang tokoh sakti dunia persilatan yang sudah puluhan tahun lamanya tak pernah munculkan diri, ia tak ada niat lagi untuk ajak anak muda itu bergurau. Kiranya selama dua-tiga hari ini H.O.O. Tian Heng bergaul dan berkumpul dengan akrabnya dengan Pui Hang serta Tong Hong Beng Kyo, bahkan di antara mereka bertiga sudah saling menyebut pihak masing dua sebagai Heng Moai atau kakak beradik. Dalam sekejap metuk itulah semua orang merasakan pandangannya jadi kabur, terasa ada dua gulung asap ringan dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun telah melayang masuk ke dalam kebun bunga. Menanti semua orang ngalihkan perhatiannya ke tengah kalangan, maka di sana telah bertambah dengan seorang nyonya berwajah setengah tua yang memakai sebuah mantel terbuat dari kulit Tiau serta seorang saudagar berusia pertengahan yang yang memiliki perut gendut. Begitu menjumpai kehadiran dua orang tokoh sakti itu, si sastrawan berbaju biru H.O.O. Tian Heng serta Nona Pui Hang buru dua bangun berdiri untuk menghunjuk hormat kepada gurunya masing dua. Tian Leong Pou Chuli Ki Yehwiye pun segera menghunjuk hormat kepada kedua manusia sakti dari dunia persilatan yang disebut Ku Sian Sin Pou serta Lam Hei Hiap Ki ini, ujarnya. Tempat ini tidak layak untuk digunakan menyambut kehadiran L.O. Sin Sian berdua, silahkan masuk ke dalam ruang tamu agar Bu Am Pui E sekalian bisa menghunjuk hormat sebagai mestinya kepada kalian berdua. Bu Lim Jehye Seng atau sepasang rasul rimba persilatan ini mengangguk, demikianlah di bawah pimpinan Tian Leong Pou Chuli mereka berjalan menuju ke ruang tamu. Menanti semua orang sudah hadir dalam ruang tengah, cuan rumah perempuan Cheng Hang Li Hiap atau si pendekar wanita burung Hang Hijau Tio Sei pun segera munculkan diri untuk bertemu dengan dua orang tokoh sakti dari dunia persilatan ini. Menanti semua orang sudah selesai menghunjuk hormat. Ku Sian Sin Pou Sambil membereskan rambutnya yang terurai berkata, Aku si nenek tua serta saudagar berperut gendut sudah ada seratus tahun lamanya tak pernah menginjakan kaki dalam dunia persilatan lagi, ini hari kami buru dua mendatangi benteng Tian Leong Pou, tahukah kalian apa sebabnya? Para jago sama dua membungkam. Perlahan dua sinar metuku Sian Sin Pou menyapu sekejap wajah semua orang, setelah itu sambungnya. Sebabnya, bukan lain untuk menanggulangi bencana yang bakal menimpa seluruh rimba persilatan pada tiga tahun mendatang. Perkataan ini membuat para jago sama dua terperanjat, Pui Hang paling tercengang, ia berseru. Suhu, pengpok Sin Mo sudah mati, dari sepuluh manusia sesat dunia persilatan ada tujuh orang sudah binasa, sedangkan peta mustika kitap pusaka YOLing Pitkip pun tidak hilang, sampai sekarang masih berada. Di tangan tecu, entah siapa lagi yang begitu bernyali berani menciptakan malapetaka bagi dunia persilatan. Apa yang bakal terjadi tepatnya aku tidak begitu jelas, sahutku Sian Sin Pou dengan sepasang alis berkerut. Hanya saja kau harus ingat, segala persoalan kadang dua bisa terjadi jauh di luar dugaan orang. H. O. O. Tian Heng kebingungan, ia merasa amat sukar untuk memahami apa yang diucapkan ku Sian Sin Pou Chiampuei barusan, tak kuasa lagi ia lantas berpikir dalam hatinya. Kau sendiri pun tidak begitu jelas dengan apa yang bakal terjadi, kenapa begitu berani kau katakan bahwa tiga tahun mendatang dunia persilatan bakal dilanda malapetaka. Hampir saja pemuda ini buka mulut menegur si orang tua itu, syukur ia masih sadar ku Sian Sin Pou yang berada di hadapannya adalah seorang tokoh mana sakti yang luar biasa, ia pun angkatan tua daripadanya. Tiga hari berselang, ujar wanita setengah tua itu kembali. L. O. O. Pou Set dari Gunung Altai telah meramalkan bahwa tiga tahun kemudian dalam dunia persilatan pasti akan terjadi suatu bencana, suatu malapetaka yang maha dasyat, karena itu dengan ilmu Ban Li Choan Im beliau menitahkan aku si nenek tua serta si saudagar berperut gendut untuk sama dua mendatangi benteng Cian Leong Pou guna mencari orang dua atau bakat dua baru yang bisa menahan, memendung serta menyingkirkan malapetaka tersebut tiga tahun kemudian. Di samping itu beliau pun menitahkan kami berdua untuk mewariskan seluruh kepandayan silatku serta ilmu silat aliran lem hai kepada orang itu dalam tiga tahun ini. Bicara sampai di situ sepasang matanya dengan tajam menyapu sekejap wajah semua orang, ketika si Dewi tua ini menemukan bahwasannya Gong Yew adalah sebatang bahan kumala yang indah serta belum diasah, ia menganggup tiada hentinya. Bocah, kemarilah, ia berseru. Dewasa ini Gong Yew baru berusia 15 tahun, meski demikian ia sudah memiliki tingkah laku seorang dewasa yang telah matang dalam pengalaman, mendengar sapaan itu dengan langkah tegak dan lebar ia berjalan ke depan menghampiri perempuan setengah tua itu. Dalam pada itu si lem hai siang in atau saudagar kosen dari lem hai dengan sepasang matanya yang jeli mengawasi terus Gong Yew tajam dua, menyaksikan bakat seng bocah amat bagus, tak kuasa lagi sembari mengelus perutnya yang gendut ia tertawa terbahak dua. Haa 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 atau aci ye, sungguh lihai ketrajaman matamu, bocah ini halus penuh kesepanan tapi gagah bagaikan panglima perang, bakatnya memang benar dua bagus, aku rasa jual beli kita kali ini tak berakal menderita rugi. Dengan metu kepala sendiri Li Wan Hiang menyaksikan Gong Yew kekasih yang dicintai telah dipandang begitu tinggi oleh dua orang tokoh mahasakti, tentu saja hatinya merasa sangat girang, tapi ia pun merasa murung karena gadis ini sadar bakalan lama sekali ia tak bisa berjumpa dengan engkauh kesayangannya ini. Gong Yew yang ada di situ segera menyadari apa yang menyebabkan Li Wan Hiang merasa murung dan tidak senang hati, buru dua ia kerdipkan matanya berulang kali. Jendela dari Sukma ini kadangkala dapat mengutarakan isi hati yang hendak disampaikan kepada pihak lawan, terutama sekali dalam pandangan kekasih dari kerdipan. Metu, tadi agaknya Li Wan Hiang berhasil mendapatkan jaminan serta kepercayaan dari kekasihnya, rasa murung kontan tersapulanya berganti dengan senyuman manis yang mempersonakan. Kusian Si Poo taus rasang muda mudi ini sudah terjerumus dalam jaring cinta, pikirannya mendadak rada bergerak pikirnya. Kenapa aku tidak bawa serta nona ini untuk kua risi sekalian seluruh kepandayan silatku? Bukankah di kemudian hari ia dapat banyak membantu Gong Yew dalam melaksanakan tugas sucinya? Kadang dua perhitungan manusia tak dapat menangkan perhitungan takdir, Apa yang dipikirkan Ku Sian Sin Peo sekarang memang tepat dan tidak salah, siapa sangka justru bencana yang bakal melanda dunia persilatan di kemudian hari terjadi karena gadis ini, karena dia, banyak tokoh dua silap dunia persilatan mati membuat Gong Yeu merasa tidak tenteram bahkan hampir menemui ajalnya. Sekalipun susah payah Ku Sian Sin Peo serta Lam Hei Senging untuk kedua kalinya turun gunung, siapa bisa menyangka di kemudian hari bakal timbul bencana karena kesalahan hitung mereka sendiri? Bagaimanapun peristiwa ini bakal terjadi di kemudian hari untuk sementara tidak kita ungkap lagi di sini. Dalam pada itu Ku Sian Sin Peo punya perhitungan sendiri, sambil menggapai ke arah Li Wan Hi yang serunya. Bocah manis, kau pun kemarilah, aku si nenek tua ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Li Wan Hi yang adalah seorang gadis cerdik, ia segera maju menghampiri Ku Sian Sin Peo dan langsung menghunjuk hormat kepada orang tua ini. Dengan pandangan yang tajam serta teliti Rasul Rimba persilatan ini mengawasi gadis itu dari atas hingga ke bawah, segera ia merasa bahwa gadis ini benar dua amat berbakat untuk berlatih ilmu silat mahasakti. Maka ia lantas bertanya kembali, Bocah, apakah kau benar dua mencintai engkoyumu ini? Meski baru berusia 14 tahun, di mana masa remaja baru saja berkembang, namun Li Wan Hi yang sudah tahu malu. Mendengar pertanyaan itu ia jengah, buru dua mengangguk lalu tundukkan kepalanya rendah dua. Maukah kau ikut aku si nenek tua pergi belajar ilmu silat kembaliku Sian Sin Peo bertanya. Sekali lagi Li Wan Hi yang mengangguk. To A Chi, sudah cukup, tiba-tiba si saudagar kosen dari Laut Selatan menyelah. Untuk mensukseskan jual beli ini, seharusnya kau mulai rundingkan dengan Cian Leong Po O Chu suami istri apabila mereka semua setuju, maka jual beli ini baru bisa dianggap berhasil. Cian Leong Po O Chu, Li Kiehwe serta istrinya Burung Hang Hijau Tio Si mendengar bahwa putri kesayangan mereka mendapat perhatian dari Ku Sian Sin Po dan diterima sebagai muridnya untuk diwarisi ilmu silat mahasakti, dengan hati girang segera memberikan persetujuannya. Setelah Li Wan Hi yang mendapat persetujuannya dari kedua orang tuanya untuk angkat Ku Sian Sin Peo O sebagai guru, persoalan Gong Ye U Jauh lebih gampang diselesaikan. Terpaksa si kakek Hun Chuwe dari Gunung Bong San harus menahan rasa sayangnya untuk serahkan murid kesayangannya kepada kedua orang tokoh mahasakti tersebut. Lambat dua ku Sian Sin Peo O alihkan sinar matanya ke arah Tong Hong Bengko. Ia berkata, Nona tahukah kau apa hubunganmu dengan muridku Puge Hong? Bo Ampue tidak tahu. Harap Elo O Sin Sian suka memberi petunjuk. Kalian asal sebenarnya kalian berdua adalah sepasang saudara kembar, ujar sinyonya setengah tua sambil menghela nafas rendah. Pui Hang tersenyum, Bong Hong Bengko pun sejak semula punya prasangka ini, sebab sewaktu pertama kali mereka berdua saling berjumpa, gadis ini telah temukan bahwa masing-masing orang memiliki topeng kulit manusia yang mirip dan tak berverbeda sama lainnya. Si sastrawan berbaju biru Ha O O Tian Heng membelalakan sepasang matanya lebar dua, sejak tadi ia pasang telinga mendengarkan ucapan nyonya tua itu dengan seksama, kini setelah mengetahui bahwasannya kedua orang itu adalah saudara kembar, meledaklah rasa girang yang mi luap dua. Di antara para jago yang hadir dalam kalangan saat ini, boleh dibilang ia paling merasa gembira dengan berita tersebut. Kiranya pendekar muda ini meski berwata angkuh serta tinggi hati, selama hidup tak pernah pandang tinggi kaum wanita, tapi setelah beruntun berkenalan dengan Tong Hong Bengko serta Pui Hong, ia merasa begitu tertarik dengan sepasang gadis cantik itu, sehingga tanpa terasa timbulah tali asmara dalam hati kecilnya. Seorang lelaki sejati mencintai kaum gadis cantik sebetulnya bukan terhitung suatu kejadian aneh, justru celakanya baik Tong Hong Bengko maupun Pui Hong sama dua merupakan gadis cantik yang rupawan dan bersamaan pula telah jatuh cinta kepadanya. Kejadian ini membuat pemuda si H.O.O. jadi bimbang, haruskah ia tinggalkan ikan untuk mendapatkan telapak beruang, ataukah tinggalkan telapak beruang untuk mendapatkan ikan? Sementara ia masih kesal dan murung, mendadak didapatinya berita bahwa kedua orang itu ternyata adalah sepasang saudara kembar timbulah suatu niat untuk mendapatkan ikan serta telapak beruang dalam waktu yang bersamaan. Belum habis singatan tersebut berkelebat dalam benaknya, terdengar kusian S.O.O. dengan suaranya yang nyaring telah berkata kembali. Delapan belas tahun berselang, ketika aku si nenek tua lewat di Siga Hoasan mendadak bertemu dengan dua orang tokoh sakti dari aliran hitam yang sedang mencoba memperkosa seorang nyonya muda berwajah cantik dengan kekerasan, di atas punggung nyonya cantik itu menggendong seorang bayi kecil yang belum genap berusia satu tahun, ketika bayi itu tadi menangis tiada hentinya. Menyaksikan apa yang hendak dilakukan kedua orang bajingan itu, aku si nenek tua jadi amat gusar, dalam suatu pertarungan sengit aku berhasil membinasakan salah satu di antaranya, sementara orang kedua rada licik, mengambil suatu kesempatan bagus ternyata ia melarikan diri. Aku si nenek tua masih ingat, orang yang berhasil melarikan diri itu memiliki perawakan badan tinggi besar lagi kekar, di atas keningnya terdapat sebuah codet bekas babatan senjata. A-a-a dia adalah pengpok sinmo, teriak Pui Hang dengan nada terperanjat. Tepat sekali, sambung Tong Hong Beng Ko dengan alis melentik. Kemarin malam, berada di bawah sorotan. Sinar rembulan aku melihat jelas sekali, di atas kening jahannam tersebut benar dua terdapat sebuah codet bekas babatan senjata. Kusian Sin Peo menyapu sekejap ke arah sepasang kakak beradik itu, lalu sambungnya lebih jauh. Setelah kejadian itu aku baru tahu, kiranya bajingan yang berhasil meloloskan diri itu bernama Lu Tian Chiang, itulah nama asli kecil pengpok sinmo, nyonya tua ini merandek sejenak lalu terusnya lagi. Beruntung nyonya itu belum diperkosa, karena kasihan maka aku si nenek tua lantas membawa ibu dan anak ini pulang ke gunung Kui San dan sementara berdiam di sana. Di situlah nyonya muda itu menceritakan kisah asal-usulnya, ternyata ia si Pui bernama Oen Hoa Puteri dari Pui itu seorang guru silat kenamaan di kota Lok Yang, setelah dewasa ia dikawinkan dengan Tong Hong Kun putra dari Tong Hong Leng yang berdiam di kota Kei Hong. Sejak kecil Tong Hong Kun amat dimanja karena itu setelah dewasa ini jadi Jumawa lagi amat cemburuhan. Suatu hari datanglah goli saudara Misan kerabat jauh dari Tong Hong Kun untuk tinggal selama beberapa saat di rumah mereka, tabiat orang itu sangat buruk dan gemar sekali dengan para selok, menemukan iparnya Pui Ong Hoa berparas sangat cantik lagi menarik, ia tidak memperdulikan apakah iparnya sudah punya bayi kembar atau tidak, selalu dicobanya untuk menggoda, maupun menjauhil ke sana kemari dengan maksud diajak mencinta. Mula dua pui Oeng Hoa selalu menyingkir atau menjauhi saudara Misan yang berperangai jelek ini, lama-kelamaan ia tak tahan dan mulai menegur dengan kata dua pedas, namun goli tetap membandel dan tebal muka, bukannya berhenti menggoda ia malah semakin dekat. Suatu hari sewaktu goli kembali menggoda iparnya yang cantik itu, mereka kepergok oleh Tong Hong Kun, menyaksikan kejadian itu Tong Hong Kun jadi naik pitam, tanpa menyelidiki dahulu duduknya perkara ia tuduh istrinya Mein Serong dan antara kedua orang itu sudah melakukan perbuatan dua terkutuk yang menodai nama baiknya, di samping segera mengusir goli si bajangan tengik itu dari rumah, ia pun mengusir pui Oeng Hoa untuk segera pulang ke rumah orang tuanya. Sia dua belaka penjelasan yang diberikan Oeng Hoa kepada suaminya. Tong Hong Kun tetap berkeras kepala tak mau tahu atas semua penjelasan tersebut, ia tetap dalam tuduhan semula. Mengikuti adat istiadat ketika itu bila mana Seng Bini tidak melanggar salah satu di antara tujuh pasal Seng suami yang dapat memulangkan istrinya. Oeng Hoa malu pulang ke rumah orang tuanya, dalam keadaan putus asa ia tinggalkan sehelai topeng kulit manusia, habis mencium dari bayinya yang satu, dengan membawa bayinya yang lain tinggalkan kota Kei Hang menuju ke utara ke kota Tiang An untuk sementara mendok di rumah bibinya Hang Sip Kinyo. Kusian Sin Peo merandek sejenak untuk tukar napas, setelah berhenti sejenak ia meneruskan kembali. Dalam perjalanan ini penderitaan Oeng Hoa belum selesai, sepanjang jalan goli menguntit terus di belakangnya sambil menggoda dan mengucapkan kata cabul, semua dibiarkan saja oleh Oeng Hoa, tapi akhirnya nyonya muda ini jadi naik pip tam juga, pedangnya segera meloloskan dan menerjang sang misan hidung bangor itu habis duaan, sebagai putri seorang guru silat kenamaan ilmu silatnya tentu saja tidak lemah. Mana mungkin bajangan cabul itu bisa menandingi dirinya menurut bisikan hatinya ingin sekali ia cabut jiwa orang itu? Apalacuro En Hoa adalah seorang gadis berbelas kasehan, selama hidup tak pernah ia bunuh selembar jiwa manusia pun, maka itu ia cuma mengutungi telinga kiri goli saja sebagai peringatan bagi manusia bangor tersebut. Semenjak itu perjalanannya ke utara tidak mendapat rintangan ataupun gangguan lagi, baru saja ia bisa menghembuskan napas lega, siapa sangka bajingan itu belum juga jerat, diam dua ia sudah bersekongkol dengan pengpok Sinmo, Lutian Chiang untuk sama dua melakukan perbuatan terkutuk itu. Aai, kalau bukannya waktu itu secara kebetulan aku si nenek tua lewat di gunung Hoasan. Bicara sampai di situ, sinyonya tua itu berpaling ke arah murid kesayangannya Pui Hong. Budak cilik, apakah kau anggap kau bisa hidup sampai sekarang serunya? Sepasang alis Pui Hong melentik, biji matanya yang bening memancarkan cahaya duka. Oh suhu, tentunya kau orang tua telah menerima diriku sebagai murid, lalu dimanakah ibu sekarang ia berada di mana? Dipandangnya wajah gadis itu, kemudian ku siang Sinpo menghela napas panjang. Aai, ibumu tentu saja masih hidup. Sementara itu Tong Hong Beng Kou yang berada di sisi kalangan tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, titik dua air matu jatuh berlinang dengan derasnya membasai seluruh wajahnya. Tidak aneh kalau selama banyak tahun ayah tak pernah memberitahukan persoalan tentang ibu kepadaku, siapa sangka ternyata beginilah kejadiannya, oh ibu, kau sungguh kasihan sekali, keluhnya. Begitu sedih hatinya, bicara sampai di situ gadis Tong Hong tak bisa menahan diri lagi, ia menangis terseduh dua. Menemukan adiknya menangis begitu sedih, Pui Hang ambil keluar sepucuk sapu tangan berwarna hijau dan diam dua membesut air matu yang jatuh membasai pipi gadis itu, katanya. Oh oh, suhu, kalau benar ibu masih hidup, entah sekarang ia berada di mana? Peristiwa menyedihkan macam ini paling mudah mempengaruhi orang lain untuk ikut berduka, mengetahui betapa menderitanya Oien Hoa serta betapa jeleknya peruntungan Tong Hong Beng Ko serta Pui Hang, semua orang merasa sedih, seketika itu juga seluruh ruangan diliputi oleh kabut kemurungan. Bukan begitu saja, bahkan Lam Hei Siang In Seng Saudagar Kosen dari Laut Selatan yang punya pandangan lebih luas pun tak dapat menahan rasa sedih tersebut, kelihatan jelas betapa murung dan kesalnya wajah Seng Jago berperut gendut ini. Sekarang ibumu tinggal di dusun Wee Kiok Tin yang letaknya di luar kota Tiang An, di dusun itulah bibimu Hang Sip Kiunio berada, kata Ku Sian Sin Teo sedih. Ia melirik sekejap ke atas wajah murid kesayangannya, setelah itu menambahkan, Bocah, dalam hati kecilmu pasti kau sesalkan gurumu kenapa selama banyak tahun tak ku ceritakan kejadian ini kepadamu dan terus mengelabungi dirimu bukan? Oh, suhu, Pui Hang mengeluh sedih. Pantangan terberat bagi seseorang yang sedang belajar silat adalah pikiran yang cabang serta perhatian yang tak dapat dipusatkan jadi satu, ujarku Sian Sin Teo dengan wajah serius. Seandainya kabar berita ini ku beritahukan sejak semula, maka tindakanku ini hanya mendatangkan keburukan bukan keuntungan bagimu, tentang soal ini apakah kau masih belum jelas? Pui Hang bungkam dalam seribu bahasa, sepasang saudara kembar ini cuma bisa saling berangkulan dengan eratnya sambil melelahkan air mata. Tiba dua ku Sian Sin Teo mendaham ringan, mendengar suara itu Pui Hang segera lepaskan rangkulannya pada Tong Hong Bengko dan mengundurkan diri ke sisinya tua itu. Bukankah kau berhasil merampas selembar peta mustika petunjuk kitab pusaka? K.O. Leng Pitkip dari tangan pengpok Sin Mo tanya L.O. Sin Sian itu kemudian. Benar, Pui Hang mengangguk. Menurut petunjuk yang tertera di atas peta, di manakah letak tersimpannya kitab pusaka itu? Di Tebing Pek, Kian Gai, sudah ditemukan? Belum, selama beberapa hari beruntun aku dengan Nengko H.O. mendatangi Tebing Pek, Kian Gai dan melakukan pencarian dengan teliti mengikuti petunjuk peta tersebut, namun sama sekali tidak ditemukan sedikit tanda dua. Yang mencurigakan pun, karena itu dengan putus asa dan kecewa kami pulang. K.O. Sin P.O. mengerutkan dahinya rapat dua, setelah termenung beberapa saat lamanya dia berkata, Kitab pusaka Y.O. Leng Pitkip bukanlah kitab pusaka berisi ilmu silat mana sakti seperti yang disiarkan dalam dunia persilatan, menurut apa yang ku ketahui isi kitab itu tidak lebih merupakan ilmu silat beraliran kiri yang selesat, keji dan ganas. Beberapa ratus tahun berselang kepandaian silat ini pernah muncul dalam bulim tapi dalam waktu singkat telah punah kembali. Sejak aku lahir di kolong langit tak pernah perkumpulan yang menyebut diri sebagai perkumpulan Y.O. Lengkaw itu munculkan diri kembali dalam dunia persilatan. Kitab ilmu silat macam begini tidak akan mendatangkan manfaat apabila terjatuh di tangan kaum pendekar dan kalangan lurus, tapi seandainya benda tersebut didapatkan oleh para gembong iblis dari aliran sesat maka paling mudah menimbulkan malapetaka dalam dunia persilatan, iblis dua itu bisa menggunakan ilmu sesat tadi untuk mencelakai serta memusnahkan umat manusia, daripada mendatangkan bencana, keluarkanlah peta tadi, agar aku bisa memusnahkannya dari muka bumi. Dengan cepat Pui Hang ambil keluar peta mustika tersebut dari dalam saku kemudian dipersembahkan ke tangan gurunya. Kusian Sin P.O. memperhatikan sekejap peta mustika tadi, kemudian dilipat duanya benda tadi jadi segumpal kecil, setelah itu diletakkannya benda itu ke atas telapak tangan. Dalam sekejap mata, peta mustika tadi bergemerisik lalu punah dan hancur jadi abu. Menyaksikan peristiwa itu, semua jago yang ada di dalam ruangan sama dua dibikin terkesiap. Ilmu silat apakah itu pikir mereka hampir berbareng? Setelah memusnahkan kertas yang berisi peta mustika tadi, lambat dua kusian Sin P.O. berpaling, memandang ke arah si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San serta Cian Leong Po Chuli Kyehwee dengan sinar mati minta maaf, ujarnya. Aku serta si saudagar berperut gendut segera akan berangkat tinggalkan tempat ini dengan membawa serta Gong Yew dan Wan Hyang, kalian pun boleh mengundurkan diri untuk teruskan percakapan di antara kalian. Kedua orang tua itu mengiakan, setelah memberi hormat mereka segera mengundurkan diri dari ruang tengah. Sepeninggalnya kedua orang tua itu, air muka kusian P.O. berubah jadi amat serius, ia berpaling ke arah H.O. Tian Heng dan berkata, Bocah, tahukah kau apa hubunganmu dengan diriku? Kalau dibicarakan dari soal tingkatan sulit bagiku untuk menjelaskan sampai terang, pokoknya kau adalah keturunan dari keluarga H.O. Kami yang ada di kota Siang Yang dan akulah yang serahkan dirimu ke tangan si saudagar berperut gendut ini untuk dirawat serta dididik ilmu silat. Gurumu cuma pandai dan gemar akan ilmu berdagang, yang dibicarakan melulu soal jual beli belaka sehingga akhirnya mendidik kau jadi angkuh, dingin kaku dan tinggi hati. Syukur meski begitu kau masih belum tinggalkan tingkah laku seorang dari kalangan lurus, itulah bagus sekali. Ucapan ini membuat H.O. Tian Heng jadi terperanjat, peluh dingin segera mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan air muka kusian Sin P.O. pulih kembali seperti sedia kala, seraya menuding ke arah Pui Hang serta Tong Hong Beng Kuo katanya dengan nada menyayang. Jikalau metu, tuaku belum melamur, kalian bertiga tentunya sudah jatuh cinta satu sama lainnya bukan demikian pun bagus juga, aku si nenek tua pun akan segera mewujudkan apa yang kalian harapkan dan cita-citakan selama ini. Bicara sampai di situ ia merandek dan berpaling ke arah Lam Hes yang insi saudagar kosen dari Laut Selatan. E-e-e saudagar perut gendut, setujukah kau? Wajah saudagar perut gendut yang dasarnya penuh dengan daging segera dikerutkan sehingga tinggal sepasang matanya yang kecil sipit, ia tertawa terbahak-bahak. H.A. 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 inilah suatu dagang bermodal besar yang pasti bakalan datangkan keuntungan berlipat ganda, tentu saja perusahaan kami menerimanya dengan hati girang. Meskipun Pui Hang dan Tong Hong Bengko sama dua merupakan pendekar wanita yang berpandangan maupun berjiwa besar, membicarakan soal pernikahan, tak urung dibikin cengah juga sehingga kelihatan sekali gerak-geriknya penuh perasaan kikuk. Sekarang digoda pula oleh Lam Hei Xiang In, mereka semakin likat sampai dua tak berani angkat kepalanya, sambil tundukkan kepalanya rendah dua dan cibirkan bibir mereka berbisik. H.M.M.M. sungguh menyebalkan. Lam Hei Xiang In atau si saudagar kosen dari Laut Selatan mengusap dua perutnya yang gendut, sekali lagi mendengar tertawa terbahak dua. H.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M megko. Bagus, bagus sekali belum saja jadi menantu kalian sudah berani memaki yang jadi gurnya? E.E.E.I., kau betul dua tak tahu diri, tegurku siang si E.P.O. dengan mati melotot. Sudah tua bangka masih juga ajak kaum Boan Puwe bergurau. Apa salahnya Goda Seng Saudagar Kosen dari Lemhe ini sambil memperlihatkan muka setan? Tingkah laku yang lucu dari tokoh mahasakti mendatangkan rasa geli bagi semua orang yang ada di dalam ruangan, namun mereka tak berani tertawa kecuali tutup mulut sambil menahan suara cekik ikan yang serasa meloncat keluar dari ujung bibir. Ku Sian Sin Peo tidak menggubris si Saudagar perut gendut lagi, air mukanya kembali berubah serius kepada Ho Tian Heng katanya. Kau pun tak usah pulang ke Lemhe lagi, sekarang juga hantarlah Tong Hong kakak beradik berangkat ke kota Tiang An untuk mencari ibunya, setelah bertemu sampaikan maksud hatiku kepadanya, katakan bahwa aku setuju apabila mereka dua bersaudara sama dua dikawinkan dengan dirimu, setelah nikah mau tinggal di kota Kehang juga boleh, mau di kota Siang Yang pun terserah pada kalian sendiri. Sembari bicara dari dalam sakunya ia ambil keluar sekantong mutiara yang memancarkan cahaya gemerlapan, tak usah dibilang lagi harganya tentu melebih sebuah kota, setelah itu sambungnya lebih jauh. Ambil dan bawalah barang dua ini, yang separuh boleh kalian gunakan untuk keperluan nikah sedang yang separuh lagi gunakanlah untuk membeli sawah, kerbau dan rumah. Dengan penuh rasa hormat dan berterima kasih Ho Tian Heng menerima pemberian tersebut, Sembari menjura dalam dua katanya. Budi kebaikan serta pemberian yang Elo O Chow Chong berikan, cucu sepanjang hidup tak nanti melupakannya di kemudian hari apabila Elo O Chow Chong serta suhu turun gunung, kami mohon dengan sangat agar suka memerlukan singgah sebentar di kota Kehang, dengan begini aku yang jadi cucu bisa berbakti dan melayani Elo O Chow Chong serta suhu sebisanya. Lam Hei Xiang In atau si saudagar kosen dari Laut Selatan tertawa terbahak dua. Haa, haa, bocah kalau mau masih punya liang sim, semestinya sediakan beberapa guci arak berusia banyak tahun serta Hem Kang Hoa yang paling kudoyani untuk melayani aku si orang tua. Aai aku lihat, makin tua kau semakin tak tahu diri. Gerutu kusian sinpeo dengan alis melentik. Tak aneh kalau muridmu pun kau bawa jadi rusak macam kau, aku baru tahu kiranya kau adalah seorang rakus yang pikirkan isi perutmu yang gendut belaka, kau bukan pedagang sejati yang lebih utamakan membicarakan soal jual beli. Tiba dua nyonya tua itu merasa ucapannya rada sedikit keterlaluan, ia lantas tertawa dan menambahkan. Lo O Teh, tentunya kau tidak akan merasa gusar karena ucapan dari Toa Chi rada sedikit kasar bukan? O O Tentu saja tidak, tentu saja tidak, jawab si. Saudagar kosen dari Laut Selatan sambil mengelus perutnya. Yang gendut, ia benar dua berjiwa besar dan tidak pikirkan sindiran tersebut ke dalam hati. Sementara itu kusian sinpeo telah berpaling kembali, sembari menatap wajah O O Tian Heng bertiga pesannya. Setelah menikah, kalian tak boleh abaikan latihan ilmu silatmu, kalian harus mulai bersiap siaga menghadapi mala petaka yang bakal melanda dunia persilatan di kemudian hari. Di samping itu kalian pun harus pasang metu baik dua mengawasi sepak terjang serta tingkah laku perkumpulan dua rahasia dalam dunia persilatan. Seandainya keadaan sangat gawat, segeralah kirim kabar ke lembah Leng Im Kok di Gunung Tai Liang San untuk laporkan kejadian itu kepadaku. Sementara H O O Tian Heng mengiakan, Gong Ye U serta Li Wan Hiang yang ada di luar ruangan telah siap dengan buntalan masing dua, Demikianlah kusian sinpeo serta Leng Hei Xiang In masing dua orang menggandeng seorang bocah segera tinggalkan tempat itu dengan suatu gerakan yang cepat laksana sambaran kilat. Dalam sekejap metu mereka telah lenyap dari pandangan. Bong San Yen Su si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San menghisap Hun Chuei-nya berulang kali, Kemudian mengepulkan asapnya segumpal demi segumpal sehingga menutupi hampir seluruh jagad. Aku pun sudah semestinya kembali ke Gunung Bong San, katanya. Ucapan si kakek ini kedengaran sekali membawa nada kesepian, murung, kesal dan sedih. Cian Leong Po Chuli Ki Yehwei serta istrinya burung Hang Hijau Tiosei meskipun merasa girang hati karena putrinya diterima seorang tokoh sakti sebagai muridnya, tak. Burung mereka pun merasa sedih hati atas perpisahan ini, mendengar pula ucapan si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San yang membawa nada sedih dan murung, tak terasa muncul pula perasaan semacam itu dalam hati kecil mereka, suami istri berdua lantas menahan si kakek tua itu sebisanya. Melihat maksud baik tuan rumah tak bisa ditampik lagi, si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San ini pun terpaksa batalkan niatnya untuk berdiam beberapa hari lagi dalam benteng. Sementara itu H. O. O. Tian Heng dengan membawa Pui Hong, Tong Hong Beng Ko serta empat orang dayang segera berpamit kepada tuan rumah dan berangkat ke utara menuju kota Tiang An. Tian Leong Po Chuli tahu kedua orang gadis itu keburu ingin menemukan kembali ibunya, maksud kepergian mereka tak dapat ditahan lagi, sedangkan H. O. O. Tian Heng pun harus melindungi keselamatan mereka sepanjang jalan, oleh karena itu ia tidak menahan lebih jauh. Sambil tertawa si burung Hang Hijau Tio Si berkata, Hei, kalian bertiga jangan lupa beritahu hari besar. Pernikahan kalian kepada kami suami istri berdua yang bodoh lho, kami berdua pasti akan berangkat ke kota Kei Hang atau Siang Yang untuk menghadiri pesta perkawinan kalian sekalian mencicipi arak kegirangan. Pui Hang serta Tong Hong Beng Ko merasa amat girang sekali, meski demikian wajah mereka telah berubah merah dadu saking jengahnya menahan rasa malu. H. O. O. Tian Heng buru dua menjura, janjinya, begitu ada kabar tentang hari pernikahan kami, kartu undangan pasti akan kami kirim ke Mariguna mengundang Ciam Pua. Sekalian datang ke kota Kei Hang untuk ikut serta bergembira dengan kami. Selesai berkata ia lantas meloncat naik ke atas kuda tunggangannya untuk menyusul beberapa orang gadis yang telah berangkat duluan. Kuda W. E. Liuk Ye dari Pui Hang serta Keledai Hek Jie dari H. O. O. Tian Heng meskipun merupakan kuda dua jempolan yang dapat lari cepat, apalacur kuda dua yang ditunggangi Tong Hong Beng Ko beserta keempat orang dayangnya merupakan kuda dua biasa yang tak bisa mengimbangi kecepatan kuda dua tersebut, maka dari itu perjalanan tak bisa dilakukan seperti apa yang diharapkan. Pada waktu itu sudah mendekati pertengahan bulan 12, jarak dengan tutupan tahun sudah tidak terlalu jauh lagi. Pikiran kedua orang gadis itu semakin gelisah lagi, mereka berharap bisa temukan kembali ibunya Pui O. E. N. Hoa dalam waktu singkat, sedangkan H. O. O. Tian Heng sendiri pun mengharapkan pula bisa berjumpa dengan ibu mertuanya sebelum akhir tahun, dengan demikian pada tahun baru mendatang, seluruh keluarga dapat berkumpul dan bergembira bersama. Siapa tahu, kuda dua dari dayang dua tersebut tak bisa lari cepat, mereka selalu ketinggalan jauh, maka dengan hati mangkel dan perasaan apa boleh buat mereka kendorkan kembali kecepatan kuda masing dua. Hari itu mereka sudah memasuki Provinsi Aupak. Sewaktu beristirahat di sebuah rumah penginapan H. O. O. Tian Heng menyampaikan usulnya kepada Tong Hong Beng Kho untuk mengutus keempat orang dayangnya pulang ke kota Kehang lebih dahulu. Setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanan siang malam, dengan berbuat demikian mungkin sebelum tutupan tahun nanti mereka sudah tiba di kota Tiang An. Tong Hong Beng Kho sendiri pun merasakan pula membawa serta keempat orang dayang itu hanya menyusahkan mereka serta membuang waktu dengan percuma saja, maka dari itu usul dari H. O. O. Tian Heng disetujui dengan suara bulat, leng, lem, cui, giyok. Empat orang dayang segera dipanggil setelah disampaikan pesan dua penting mereka diutus pulang lebih dahulu ke kota Kehang. Keesokan harinya tiga ekor kuda berlari dengan cepatnya meninggalkan rumah penginapan melanjutkan perjalanan ke utara, tidak sampai empat lima hari mereka telah keluar kota Tong Khoan. Dalam pada itu bulan 12 tanggal 25 telah menjelang datang, kalau dihitung waktunya satu dua hari lagi mereka bisa tiba di dusun Wee Kiok Tin luar kota Tiang An. Karena itu perjalanan tidak dilakukan secepat semula lagi, mereka lanjutkan perjalanan dengan riang gembira dan penuh gelap tertawa. Tampaklah Pui Hang sambil mengelus bulu merah dari kuda Wee Liu Kiai-nya berkata, Leong Jie selama beberapa hari ini aku selalu menyusahkan dirimu saja kau tentu merasa amat lelah bukan? Kuda Wee Liu Kiai meringkik panjang, seakan dua ia merasa amat berterima kasih atas siburan serta perhatian dari majikannya. H. O. O. Tian Heng serta Tong Hong Beng Kho yang melihat kecerdikan kuda tersebut, mereka sama dua memuji. Kuda Wee Liu Kiai benar dua merupakan kuda mustika yang jempolan. Kuda itu benar dua cerdik, mendengar semua orang memuji akan kehebatannya, sepasang telinga segera dipentangkan lebar dua, empat anggota kaki bergerak semakin cepat, dengan dipimpin olehnya mereka lari laksana sambaran kilat membelah bumi. Agaknya keledai Hek Jie dari H. O. O. Tian Heng tak mau kalah, binatang itu pun membedal cepat dua kakinya menyusul kuda di hadapannya, dengan demikian maka tertinggalah Tong Hong Beng Kho seorang diri yang harus berusaha keras menyusul dua orang lainnya. Setelah melewati Hoa Im dan Lam Tian, sewaktu Seng Surya lenyap di balik gunung mereka telah tiba di dusun Wee Kiok Tin di luar kota Tiang An. Hong Sip Ki Nyo adalah salah satu di antara keluarga kaya yang ada dalam dusun itu, tentu saja dengan gampang sekali rumahnya berhasil ditemukan. Demikianlah, ketiga orang muda itu dengan cepat telah tiba di depan perkampungan Leok yang sancung dan segera melayang turun dari atas kuda. Seng penjaga pintu menjumpai tetamu yang datang berdandan keren dan parlente, di mana yang lelaki ganteng rupawan, sedang yang perempuan cantik mempersonakan, segera lari masuk ke dalam perkampungan untuk melaporkan kehadiran tiga orang itu. Dalam waktu singkat, dari dalam kampung muncul seorang keanki atau pengurus rumah tangga yang segera membawa tetamunya masuk ke dalam kampung. Setelah berada dalam ruang tamu, si sastrawan berbaju biru H.O. Tian Heng mengutarakan maksud. Kedatangannya sembari mengajukan harapannya agar bisa berjumpa dengan Tong Hong Hujian. Tengah mereka bercakap-cakap, dari luar pintu ruangan tamu muncullah dua orang wanita, seorang adalah nenek tua yang rambutnya telah beruban semua, sedang perempuan kedua masih berusia pertengahan, bajunya sederhana sekali dengan rumen muka agung, baik potongan badan maupun raut wajahnya persis mirip Pui Hang serta Tong Hong Beng Kod berdua. Tentu saja perempuan ini pun dapat melihat jelas bahwa raut muka sepasang gadis yang berada di dalam ruangan tamu persis satu sama lainnya dengan wajah sendiri, atau dengan perkataan lain wajah kedua orang gadis itu merupakan penjelmaan dari wajah semasa masih muda dulu. Hatinya sangat terperanjat, dua orang kakak beradik ini satu di utara yang lain di selatan secara bagaimana bisa berkumpul jadi satu? Enam buah mati saling berbentur satu sama lain, masing dua orang merasakan hatinya tergetar keras. Pui Hang serta Tong Hong Beng Kod tak kuasa menahan diri lagi, mereka sama dua berseru, oh ibu. Tubuh mereka berdua bagaikan burung wale terbang di angkasa segera berkelebat menubruk ke dalam pangkuan Tong Hong Hujien Pui Oe Nhoa. Melihat sepasang putri kesayangannya sudah menginjak dewasa, lagi pula berwajah amat cantik bagaikan bidadari, nyonya tua itu merasa hatinya kejut bercampur sedih, di samping rasa girang yang mi luap dua. Sepasang anak kembar ini sejak bayi telah berpisah dari kasih sayang ibu kandung mereka, kini mendapat cinta. Kasih itu kembali, saking girangnya bagaikan lebah dalam sarang, mendengung dan mengoceh tiada hentinya, hal ini malahan membuat Hao Tian Heng merasa bagaikan diasinkan. Si sastrawan berbaju biru Hao Tian Heng bukan manusia bodoh, ia tahu diri dan tak ingin perlihatkan sikap kurang hormat di hadapan mertuanya, setelah merapikan baju ia lantas maju ke depan dan menghunjuk hormat dalam dua kepadanya nyonya tua itu, kemudian berlutut pula di depan Hong Sip Kinyo. Menjumpai Hao Tian Heng berwajah ganteng, gagah, dan penuh sopan santun, si nenek tua itu jadi simpatik dan amat senang sekali, terutama sewaktu diajukannya beberapa pertanyaan ternyata dijawab semua oleh pemuda itu dengan lancar, hatinya makin senang. Begitu gembiranya Hong Sip Kinyo, sampai dua akhirnya ia helah nafas panjang dan mengeluh. Seandainya cucuku yang bodoh San In Leong bisa mendapatkan separuhnya darimu. Wah, aku akan merasa amat bangga sekali. Keesokan harinya, Peng Hong Hujian mengundang Hao Tian Heng untuk menghadap kehadapannya, setelah meneliti seluruh badan sastrawan berbaju biru ini dari atas hingga ke bawah, ia mengangguk tiada hentinya. Ehem, kau memang naga di antara manusia, sebagai keturunan dari Ku Sian Sin Peo serta anak murid dari Lam Hei Sian In, si saudagar kosen dari Laut Selatan, aku rasa tidak bakal salah lagi. Kemarin malam Xiaoli telah menuturkan seluruh kejadian serta duduknya perkara kepada aku. Bocah aku amat setuju apabila mereka kakak beradik bisa dikawinkan dengan dirimu, dan menjadi istrimu yang setia, semoga kau bisa mencintai mereka. Berdua dengan segenat hati dan menjadi seorang suami yang baik dan terpuji. Mendengar Pui Oe Nhoa, Seng Tong Hong Hujien ini setuju untuk mengawinkan kedua orang putrinya kepada dia seorang, si sastrawan berbaju biru H.O. Tian Heng jadi amat girang, dengan amat hormatia lantas menjurak kearah nyonya itu dalam dua. Gakbu, sapanya, gak bu artinya L.D.U. Mertua. Bab 12. Untuk sementara waktu kita tinggalkan si sastrawan berbaju biru H.O. Tian Heng yang berhasil mengawini dua orang gadis cantik sekaligus. Mari kita balik pada tiga manusia beracun dari Provinsi Biao. Sewaktu berada di Tebling Pek, Kian Gengi Gunung Imbusan yang termasuk dalam Provinsi Kui Chiu di mana mereka saksikan tujuh orang saudara angkatnya, ada empat orang telah menemui ajalnya, bahkan Im Yang Siwa Su, Chie Tiong Kian sebagai ketua perkumpulan Im Yang Kau pun kena terguling jatuh ke dalam jurang oleh ikat pinggang Pui Hong, yang menyaru sebagai sastrawan berbaju putih, mereka lalu sadar dengan kekuatan beberapa orang tidaklah mungkin bisa mendapat harapan untuk peroleh peta mustika kita pusaka Y.O. Leng Pit Kip tersebut. Pek si Tok Su atau si Kakek seratus bangkai Ki Yang Tiang Kui sebagai pemimpin di antara tiga manusia beracun itu cukup cerdik dan sigap, di tengah terlemparnya tubuh Im Yang Siwa Su ke dalam jurang yang dalam nyatak. Terhingga itu, ia lantas berpaling ke arah Lo Jie serta Lo Osem sambil berseru lirih. Hei, kalian mau tunggu apa lagi? Sekarang kita tidak pergi, nanti apa bisa lolos dari sini? Berbicara sampai di situ tanpa menunggu jawaban lagi, bajunya yang berwarna biru dikibaskan kemudian bagaikan seekor burung bangau melejit ke tengah udara dan meluncur turun ke bawah tebing, disusul oleh manusia beracun kedua Hiam Im Tok Su atau si Kakek bisa dingin Si Manusia Beracun Ketiga Han Peng Tok Su atau si Kakek Racun Si Chen Tin San menanti tubuh mereka bertiga sudah meluncur 20 tombak jauhnya, sewaktu berpaling maka tampaklah pada waktu itu para jago yang berada di atas tebing Pek Yang Ke pun sama dua melayang turun ke bawah. Tiga manusia beracun pernah melakukan kejahatan, hati mereka khawatir apabila gadis yang menyaru sebagai sastrawan berbaju putih itu mendendam kepada mereka atas perbuatannya di mana dengan paksa akan merampas kuda jempolannya, mereka sudah jerat terhadap pemuda tetiruan tersebut. Karena ketiga orang itu sadar bila mereka sampai bertemu kembali dengan orang itu niscaya tiga lembar jiwa mereka bakal melayang. Mengingat betapa lihainya pihak lawan, pecahlah nyali tiga manusia beracun itu, mereka melarikan diri sekuat duanya dari tempat itu. Gunung In Busan meskipun sepanjang tahun tertutup oleh kabut yang tebal, sekalipun malam ini rembulan memancarkan cahayanya keempat penjuru bintang bertaburan di angkasa, cukup permukaan salju yang putih sudah memantulkan sinar yang cemerlang. Tiga manusia beracun mengerahkan ilmu meringankan tubuh mereka hingga mencapai pada puncaknya, walaupun di antara sepuluh manusia sesat kepandayan mereka terhitung paling lemah, tapi cukup sebanding kalau dibandingkan dengan tokoh dua kelas wahid lainnya tentu saja selihai dan secepatnya mereka tak bisa dikatakan luar biasa. Tampaklah tiga sosok bayangan manusia melayang dengan cepatnya di atas permukaan salju, menanti mereka sudah tiba di kaki gunung imbusan Fajar pun telah menyingsing, kokokan ayam bergema di empat penjuru. Peksi Toksu yang lari di depan tiba dua dikejutkan oleh Teguran Hian Im Toksu, Cialet Chong, Elo Otoa, kita akan pergi kemana apakah kau punya rencana lain? Pada saat itu Peksi Toksu atau si kakek seratus bangkai keadaannya bagaikan ikan yang terperangkap di dalam jaring, ia cuma tahu menyingkir jauh dua dari gunung imbusan dan jangan sampai kena disusul oleh dua ekor anjing kecil tersebut, otaknya kosong melompong dan bingung, tentu saja ia tak punya rencana apapun. Kini setelah ditegur oleh Hian Im Toksu, ia baru mendusin, pikirnya. Aha, benar, bukan tindakan yang tepat kalau lari terus-menerus tanpa tujuan, kita harus berunding dan menyusun rencana lebih dahulu, Im Toksu serta Han Peng Toksu pulantas berhenti. Membicarakan dari watak maupun tabiat tiga manusia beracun dari wilayah Biau ini, maka Kiang Tiang Kui adalah orang yang paling cerdik dalam menghadapi segala perubahan maupun segala situasi, Chia Lechong adalah orang yang paling licik, banyak akal, sedangkan orang yang paling kejam, ganas dan kasar adalah si manusia beracun. Dan ketiga Chien Teng San ketiga orang ini saling berunding dan saling bertukar pendapat, akhirnya didapatilah sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa musuh tangguh bermunculan di mana dua sementara komplotan mereka makin hari makin menipis, banyak di antaranya sudah menemui ajalnya. Dalam keadaan terlunta dua tanpa rekan, tanpa sahabat mereka rasa satu-duanya jalan yang paling tepat adalah pulang dulu ke gunung KHA Oli Kongsan dan sementara waktu bersembunyi di dalam sarang mereka. Selesai berunding tiga manusia beracun itu lantas kabur ke arah barat, sementara itu jalan raya masih sepi dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun yang berlalu lalang, tiga orang membentuk satu garis lurus berkelebat dengan cepatnya ke arah depan, menanti siang hari telah tiba mereka sudah tiba di kota Haui Suhye. Setelah mengalami pertarungan sengit, sekarang harus pula melakukan perjalanan cepat, ketiga orang kakek tua ini merasa amat lapar, haos dan letih sekali, tanpa banyak bicara lagi begitu sampai di kota mereka langsung mencari sebuah rumah makan untuk beristirahat sambil menangsal perut. Warung makan kecil kebanyakan pada saat seperti ini hanya menjual bakpao, pia, serta kue dua kecil lainnya, untuk bersantap kenyang bukannya saatnya. Mengenai keadaan tersebut Kiang Tiang Kui maupun Chia Inchong mengerti sangat jelas, maka dari itu setibanya di kota Haui Suhye mereka lantas mencari rumah makan yang rada besar dan mencari tempat duduk dekat jendela. Pelayan segera menghidangkan tiga mangkuk bakmia kuah serta semangkuk besar kukusan daging, dasar perut sudah lapar tanpa sungkan dua lagi ketiga orang kakek itu dengan lahapnya menyikat seluruh makanan yang ada, keadaan mereka persis dengan angin puyuh yang menyapu daun kering, dalam sekejap metu telah tersapu bersih tanpa sisa. Begitu habis, mereka meneriaki seng pelayan untuk menambai lagi dengan hidangan lain sampai akhirnya tiga orang kakek itu menghabiskan empat puluh mangkuk banyaknya. Kejadian yang luar biasa ini seketika memancing perhatian dari tetamu dua lain, dengan sinar metu, tercengang mereka saling berpandangan. Menyaksikan mereka bertiga diawasi banyak orang, Han Peng Tok Su Chinteng San Jadi Naik Pitam, dasar wataknya yang buas dengan sinar metu galak dipelototinya orang dua di sekitarnya. Maknya, mau apa kalian awasi terus kakek moyangmu makinya keras dua. Di depan jendela duduk seorang pemuda berperawakan tinggi besar lagi kekar, wataknya agak berangasan, melihat tiga orang kakak tua berbaju biru yang kasar main kasar dan main maki senaknya, ia jadi amat tidak puas, mendengar makian tersebut alisnya langsung dikerutkan dan balas memaki. HMM tuan, kau sudah bukan nona manis yang berusia 18, Kenapa takut ditonton orang takut nggak laku kawin atau takut lama dilamar orang? Sebenarnya waktu itu Yan Im Tok Su Chiai Echong ada maksud mencegah adiknya yang nomor tiga ini bikin onar, tapi setelah mendengar di antara makian pemuda itu membawa nada sindiran yang pedas, ia segera mendengus, ucapan yang hendak diutarakan pun ditelan kembali di tengah jalan. Di antara tiga manusia beracun Hon Peng Tok Su Chien Teng San paling ganas dan kejam, kalau orang lain tidak mengganggu dia mungkin ia akan berdiam diri, sekarang mendengar sindiran pedas dari pemuda tersebut hawa gusarnya langsung meledak, ia membentak keras badannya bagaikan seekor burung elang segera melayang ke tengah udara dan menyambar ke depan, sepasang telapak dibentangkan bagaikan cakar setan langsung mencengkeram batok kepala pemuda itu. Peristiwa ini terjadi sangat mendadak, bagaikan menjumpai bayangan setan di siang hari bolong, para tetamu yang kebetulan hadir dalam rumah makan itu jadi panik dan gaduh, jeritan kaget bergema memenuhi seluruh ruangan. Walaupun pemuda itu pun mengerti sedikit banyak ilmu silat kasaran, mimpi pun ia tidak mengira si kakek tua yang memakai baju kasar sebetulnya memiliki ilmu silat sangat lihai, hatinya amat terkesiap. Ingin sekali ia menyingkir tapi tidak sempat lagi, diiringi jeritan ngeri yang menyayatkan hati, batok kepalanya kena dicengkeram telak, otak segera berhamburan di atas lantai, jiwa pun melayang seketika itu juga. Han Peng Tok Su Chen Teng San masih merasa belum puas, ketika tubuhnya melayang turun ke atas tanah, sekali sepak ia tendang mayat pemuda itu ke tengah jalan, lalu masukkan sepasang tangannya yang berlepotan darah ke dalam mulut dan dihisapnya dengan nikmat, sehingga keadaannya waktu itu mirip dengan iblis penghisap darah. Beberapa orang tetamu yang bernyali kecil tak kuat melihat adegan yang mengerikan itu, mereka pada jatuh tidak sadarkan diri, sampai-sampai para pelayan serta pemilik kedai pun gemetar keras saking takutnya. Chen Teng San belum juga puas, sinar matanya yang buas menyapu wajah para tetamu lainnya, mendadak ia bergerak cepat, telapak tangannya kembali bekerja mengancam seorang kakek tua berbadan gemuk yang duduk di sekitar sana, tapi sebelum ia sempat melancarkan serangan mematikan tiba dua dari luar kedai menggema datang dua bentakan nyaring. Mengikuti bentakan tersebut melayang datang dua sosok bayangan manusia, cahaya pedang berkilauan menembus udara, dengan dasyat langsung menusuk jalan darah Im Tok Hiat pada pergelangan Hon Peng Tok Su. Binatang keji yang baru lolos dari jaring, kalian masih berani mengganas di hadapan umum sambil membunuh orang senaknya bentak bayangan manusia tadinya ring. Chen Teng San terperanjat, buru dua ia tarik kembali telapaknya sambil melayang mundur ke belakang, ia sadar jagoan yang barusan datang adalah seorang tokoh bulim yang memiliki ilmu silat sangat lihai. Sementara itu si manusia racun pertama, si kakek seratus bangkai Kiang Tiang Kui telah bangkit berdiri, sambil tertawa dingin serunya. Aku kira tokoh sakti dari mana yang telah datang dan berani mencampuri urusan pribadi kami tiga bersaudara, tidak taunya adalah Goan Kiang Yehu atau si nelayan dari sungai Goan Kiang serta Sian He-e-et Kiam atau si pedang tunggal dari Sian Housan He-e-he-e-kalau. Kalian benar dua bernyali, ayoh mari kita bereskan persoalan ini di tepi sungai Liang Kiang sebelah selatan kota. HMM sungguh kecewa nama kalian tercantum di antara sepuluh manusia sesat dari kolong langit, setelah membunuh orang hendak ngeloyor pergi. Hukum negara memang tak bisa berbuat apa dua terhadap kalian bertiga, tapi kau kira jala dari loohu sudi melepaskan ikan dua yang sudah terperangkap di dalam jaring jengeksi nelayan dari sungai Goan Kiang Tong sukiat sambil mendengus dingin. Manusia beracun kedua hian im tok suciai et syong merasa amat mendongkol, sepasang matanya memancarkan cahaya berkilat, ia tertawa seram. Elo Otoa, Elo Osem buat apa banyak usil dan bersilat lidah lebih jauh dengan keledai tua ini sungguh menyebalkan kalau sebentar lagi hamba negeri pada berdatangan. HMM, ayoh kita pergi, serunya. Bersamaan dengan ucapan tersebut, ujung baju dikebaskan dan meluncurlah tiga sosok bayangan biru ke arah depan, begitu cepat lari mereka dalam sekejap matel, telah berada di tepi sungai. Menjumpai ketiga manusia beracun itu melarikan diri, si pedang tunggal dari Sian Heesan serta si nelayan dari sungai Goan Kiang segera mengejar dari belakang, gerakan tubuh mereka pun tidak kalah cepatnya. Sambil lari peksi tok suki yang tiang kuih berputar tiada hentinya, manusia beracun ini tersohor karena akalnya yang cerdik, tentu saja banyak akal yang bisa muncul dari benaknya, ia berpikir. Meskipun ilmu silat dari Goan Kiang Giyahu serta Sian Heeset Kiam sangat luar biasa, rasanya kami bertiga masih sanggup untuk melayani kemauan mereka, hanya bagaimana kesudahannya apabila para jago yang baru turun dari bukit Pek, Kian G sama dua menyusul kemari dan mengerubuti kami bertiga. Aai waktu itu menyesal pun tak berguna, aku lihat lebih baik untuk sementara waktu kita harus menyingkir dahulu dari dua setan alas ini. Sementara otaknya baru berputar, mendadak terdengar si manusia beracun ketiga Han Peng Tok Sucian Teng San berseru. Elo Otoa, bukankah kita berjanji akan melakukan dual sengit di tempat ini? Manusia beracun kedua Han Im Tok Sucian Iet Song jauh lebih cerdik, menjumpai Pek Si Tok Su berkelebat masuk ke dalam hutan yang ada di tepi sungai, ia lantas mengerti kehendak saudara tuanya ini. Tutup mulut tayuh ikuti saja dirinya, segera hardiknya. Seng tubuh dengan cepat menyusul ke depan diikuti. Elo Osem dari belakang. Pada hari dua biasa chinteng san si manusia beracun ketiga paling kagum atas tingkah laku dari Elo Otoa serta Elo Ojiye, walaupun ia tak tahu permainan setan apa yang sedang dilakukan kedua orang itu, tapi ia yakin bahwa tindakan saudara duanya tentu tak berakal salah. Barusan saja tiga bersaudara itu menyusup ke dalam hutan, mendadak terdengar suara yang serak tapi nyaring berkumandang datang dari tepi sungai. Yau heng, sungguh licik dan lihai ketiga ekor ikan tersebut, aku lihat selembar jalaku ini agaknya tidak berdaya untuk menjaring mereka. Suara yang lain serak tapi nyaring pula segera menjawab ucapan tersebut, terdengar orang itu menyaut. Apakah kau menyangka ikan dua itu benar dua sudah menyingkir jauh? Kalau kau menduga demikian maka kelirulah sangkaanmu itu, padahal mereka justru belum pergi jauh, saat ini mereka lagi pasang telinga dan buka matu untuk mengawasi gerak-gerak kita berdua. Mendengar ucapan itu si manusia beracun ketiga chinteng san jadi amat terperanjat, pikirnya. Sungguh lihai ketajaman mati orang si Yau itu, dari mana ia bisa tahu kalau kami sedang bersembunyi sambil mengawasi gerak-gerik mereka? Ia tidak menyangka kalau ocehan dari si pedang tunggal si An He E It Kiam Yau Kia itu hanya akal licik yang hendak digunakan untuk memperdayai mereka. Baru saja dadanya ingin bergerak, si manusia racun kedua telah menekan pundaknya sambil tertawa. Kalau kau bergerak, bukankah dengan tepat malah masuk ke dalam perangkap mereka bisiknya lirih? Setelah mendengar ucapan itu, si manusia racun ketiga baru sadar, kiranya pihak lawan sedang menggunakan akal untuk memperdayai mereka, ia jadi sadar dan mengangguk. Oh 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 kiranya begitu, pikirnya. Dalam pada itu orang yang buka suara pertama kali tadi, kembali berkata dengan suaranya ring. Apakah kau maksudkan ketiga ekor ikan yang lolos dari jaring sedang bersembunyi di dalam hutan tersebut? Kenapa tidak? Sahut orang kedua. Rupanya tiga manusia beracun dari wilayah Biau tidak lebih hanya pencoleng dua kurcaci yang bisanya curi ayam, tangkapan jin belaka, manusia macam begini mana sesuai dicantumkan di antara sepuluh manusia sesat dari kolong langit. Haa, 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 pong heng, aku lihat lebih baik kita lepaskan saja mereka satu kali ini, coba lihat ketiga ekor cucu kura dua. Itu hanya berani bersembunyi belaka, oh sungguh patut dikasihani. Betapa gusar dan murkanya Han Peng Tok Su atau si kakek racun S. Chen Teng San setelah mendengar penghinaan tersebut, begitu marahnya sampai rambut dan jenggot sama dua berdiri, metu melotot bulat dan mulutnya mendesis buas, ia ingin menubru keluar dan adu jiwa dengan kedua orang itu. Peksi Tok Su si kakek seratus bangkai yang menyaksikan keadaan saudaranya, buru dua cekal lengannya rat dua dan mengirim beberapa kerlingan metu ke arahnya, dicegah oleh Seng Elo Otoa, si manusia racun ketiga tak bisa berbuat lain kecuali menghela nafas panjang dalam hatinya. Sementara ia menghela nafas, suara yang serak dan nyaring tadi kembali berkumandang keluar dari luar hutan, terdengar ia berseru, Yau Heng, tahukah kau seandainya tiga manusia beracun dari wilayah Biau benar dua adalah tiga ekor ikan, orang lain suka buka jaring melepaskan mereka, jaring aku si Elo Otong yang lebih besar dan lebih kuat pun akan melepaskan mereka pula untuk loloskan diri. Justru yang kutakuti adalah setelah ketiga ekor kura dua ini berhasil tapa jadi siluman kura. Waaah mereka akan ciptakan gelombang terbitkan bencana, membunuh orang seenaknya inilah bahaya dan patut diatasi mulai sekarang. Mengikuti ucapan tersebut teriring lah-lahan nafas masgul, meski tiga manusia beracun tak dapat melihat jelas bagaimanakah perubahan air muka kedua orang itu, mereka bisa menduga kedua tokoh silap tersebut tentu sedang murung dan kesal. Lewat beberapa saat kemudian, barulah terdengar orang kedua bicara dengan suara lirih. Bukankah sastrawan berbaju biru H.O.O. Tian Heng serta Nona yang bersenjata ikat pinggang kumala itu telah masuk ke dalam kota? Mari kita kesana dan undang mereka datang untuk sama dua melakukan pencarian. H.M.M.M. Aku tidak takut mereka berhasil terbang ke langit. Benar, kita berbuat demikian saja, seru orang pertama tadi dengan suara yang lirih, begitu lirih seakan dua bisikan nyamuk. Selesai bicara terdengarlah hujung baju tersampok angin, beruntun kedua orang itu sama dua tinggalkan tempat itu dan dalam sekejap metu, telah lenyap dari pendengaran. Tidak lama setelah Goan Kiang Giyahu atau si nelayan dari sungai Goan Kang, serta Sian Hau It Kiam atau si pedang tunggal dari Sian Hau San meninggalkan tepi sungai, tiga manusia beracun dari wilayah Biau sama dua meloncat keluar dari dalam hutan. Mari kita cepat pergi dari sini, seru peksi Tok Su, Kiang Tiang Kui dengan air muka terkejut serta ketakutan. Menanti musuh tangguh pada berdatangan, bukankah kita bakal kerepotan dan mati konyol?